Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kembali lagi bersama Pramesta Mukulis channel dan tutorial hari ini adalah untuk kemarin ya ada teman yang menanyakan bagaimana cara mengedit menggunakan current track di P60 itu dimana tempatnya ya ini sedikit berbeda namanya dengan kok PA 700 tutorial yang kemarin saya bagikan kemarin ada yang bertanya dan sekarang sudah saya temukan untuk mengedit dengan menggunakan kalau di P700 copy track namun untuk di P600 ini namanya adalah copy sound copy sound ya Bagaimana caranya sebelumnya silakan subscribe untuk mendapatkan tutorial-tutorial tentang keyboard baik itu kok dan keyboard-keyboard yang lain dan bila ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe Pramesta Mukulis channel Bagaimana cara mengedit dengan cepat di kok PA 600 kalau DPA 700 sudah saya bagikan di video saya sebelumnya ya kali kali ini kita ke PA 600 dan ini saya sudah ada P600 langkah yang pertama kita cari dulu yang akan kita edit dan disini yang akan saya edit adalah ini download ini ya download ini sudah kayak saya kasih nama kita tes dulu ya ini adalah sebagai contoh ini sebenarnya tadi adalah stil yang sudah jadi cuman untuk tutorial drumnya saya ganti langkah yang pertama kita lakukan yang pertama tadi adalah kita cari stil yang akan kita ubah yang akan kita edit dengan cepat itu tadi ya dutperada lalu kita klik record ini dia klik record nah posisinya yang paling atas ini yang paling atas ini lalu kita oke setelah kita oke tampilannya akan seperti itu kita klik menu ini dia menunya nah lalu kita klik still element track control ini dia nah disini semua sudah ada ini drum ini perkusi ini bass piano dan lain-lain di ACC1 sampai ACC5 caranya adalah ini tadi yang tidak jadi adalah drumnya ya kita klik saja disini dia menggunakan MV drum nah kita akan edit secara cepat tidak satu persatu biasanya kalau rekan-rekan edit kan dari variasi 1 kita drumnya ganti variasi 2 drumnya ganti 3 drumnya ganti 4 drumnya ganti nah dpa-600 ini juga sudah ada seperti dpa-700 current track ya atau copy track namun disini namanya adalah copy sound nah ini tadi menggunakan drum ini nah sekarang akan kita ganti dengan drum kita ganti dengan drum yang paling atas kita klik saja ya seperti itu nah kalau sudah kita exit karena kalau kita langsung disini nggak bisa kalau PA700 kita klik langsung pojok atas bisa ya ini harus kita exit dulu exit ya baru kita klik pojok atas ya disini di bawah copy kekort ini ada yang namanya copy sound ini dia copy sound dibawahnya ya dibawahnya yang putih ini dibawahnya dua yang putih ini bundo dan copy kekort copy sound iya disini from steel element variasi 1 ke semuanya jadi nanti drumnya dari intro 1 intro 2 sampai ke ending 3 ini drumnya sudah positif ganti semua ya kita oke saja kita yes iya sekarang kita lihat ini untuk variasi 1 kita sudah ganti drumnya drum pertama untuk variasi 2 sudah ganti juga untuk variasi 3 sudah ganti juga nah setelah itu kita klik pojok yang atas nah ini yang paling atas adalah write still ya langsung kita oke yes nah kalau sudah seperti ini kita keluar dengan klik record kita yes ya sekarang kita coba ya sudah ya kita pencet variasi 1 variasi 2 variasi 3 variasi 4 variasi 2 ini ini ya itu dia ya itu cara mengedit atau mengganti drum keseluruhan drum jadi kita tidak mengedit satu persatu tidak satu kita ganti drum dua kita ganti drum tiga kita ganti drum jadi untuk dpa 600 itu namanya adalah koepisyon dan untuk dpa 700 namanya adalah current track nah demikian selamat malam jangan lupa subscribe pramestamuklis channel agar terus mendapatkan informasi tutorial yang saya berikan untuk anda selamat malam dan terima kasih buat rekan yang sudah bertanya bagaimana cara mengedit secara cepat atau mengganti drum keseluruhan dari variasi dari intro 1 sampai ke ending 3 dengan secara cepat jadi tidak mengganti satu persatu demikian ya terima kasih untuk rekan yang sudah menanyakan hal tersebut ini sudah saya berikan tutorial kepada anda selamat malam saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.